Intro Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Swaisi Tengah di alap si jago merah Kejadian berawa saat KPU Tengah menggelar rapat pleno Tiba-tiba lampu dalam ruangan padang Dan terlihat api di sudut gedung kantor KPU Petugas KPU, TNI dan Bori Yang berjaga di lokasi berhamburan Untuk menyelamatkan kotak suara Hasil pemilihan kepala daerah Yang baru saja digelar Sementara api semakin membesar Di atas atap kantor KPU Morowali Belum diketahui penyebab kebakaran ini Namun petugas masih mencuri ketat Kotak suara yang ada di kantor KPU Morowali Ratusan warga berunjuk kerasa Di depan gedung DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Masa yang didominasi, Mama menyampaikan sejumlah tuntutan Di antaranya meminta digelarnya kembali pemilihan ulang Untuk calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru Mereka juga menuntut ketua DPRD Banjarbaru Menghapus berita di media sosial yang meminta masyarakat menerima hasil dikada Setelah demo berjalan beberapa saat Kewakilan dimonstran akhirnya bisa bertemu ketua DPRD Kota Banjarbaru Dan ketua KPU Banjarbaru Meski begitu masa menyebut akan kembali berunjuk kerasa Masa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dikabulkan DPRD Kota Banjarbaru Masih dari I News Center Jakarta Pemirsa aksi unjuk kerasa terkait kasus dugaan politik uang Di pemilihan bupati dan wakil bupati Tulang Bawang Lampung berlangsung ricuh Masa menanyakan tindak lanjut KPU terhadap Pak Solon terkait Saling dorong antara masa dengan polisi tak terhindarkan Saat aksi unjuk kerasa di halaman kantor bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Lampung pada Senin sore Kericuan dipicu ketidakpuasan masa Atas penanganan laporan dugaan kasus politik uang Yang diduga terjadi pada bilpup Tulang Bawang Masa menilai bawaslu tidak tegas Dalam mengusut kasus ini Kami masyarakat disini menanyakan kepada Bawaslu Seandainya pihak kepolisian menetapkan A, B, C, D itu menjadi tersangka Apa sikap yang akan dikeluarkan oleh Bawaslu untuk tersangka Termasuk penyokong dana Bahkan disitu tidak ada jawaban Tidak ada jawaban malah dilempar saya ke Bawaslu Provinsi Artinya Bawaslu disini ini saya anggap tidak bekerja Masa tekankan bahwa bukti yang mereka berikan Harusnya cukup untuk menindak pihak terkait Sementara Bawaslu pastikan Penyelidikan kasus politik uang di Tulang Bawang Terus berjalan Bahkan Bawaslu telah memeriksa 5 saksi Hasil dari proses di Gagungku Ada dua yang sudah kami naikkan di tingkat Penyelidikan Polres Tulang Bawang Unsur Gagungku dari kepolisian Pada sampai hari ini kami sudah bersama-sama dengan Penyelidikan Polres sudah menyampaikan atau meminta Keterangan kepada 5 saksi di masing-masing Masa akhirnya membuarkan diri setelah mendapatkan Penjelasan dari pihak Bawaslu Tulang Bawang Rencananya masa aksi akan membawa kasus ini Ke Bawaslu Provinsi Lampung Dari Tulang Bawang, Lampung Ahmad Lutfi, Rosyadi, Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!